Intro Wirsa Wakil Ketua Sementara KPK Johan Budi menegaskan KPK setuju dengan wacana revisi peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan asalkan revisi dilakukan untuk mengembalikan wewenang Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian remisi namun jika semangat revisi PP itu untuk memberikan kemudahan bagi koruptor dalam mendapatkan remisi, KPK tidak setuju Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyatakan terpidana kasus korupsi berhak mendapatkan hak yang sama seperti terpidana kasus lainnya dalam hal remisi lalu sejauh apa revisi PP itu mampu memberi efek jerah bagi koruptor untuk membahas hal itu kita akan langsung berbincang dengan Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lawli yang berada di gedung Kemenkum HAM Selamat malam Pak Menteri Selamat malam Fitri Pak Menteri selain kita akan berbincang dengan Pak Menteri di Studio Berita 1 juga telah hadir anggota Komisi 3 DPR Bapak Arsul Sani dan ada juga Mas Alfon Kurnia Palma sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Selamat malam Bapak-Bapak Selamat malam Pak Menteri Selamat malam Pak Arsul Sani Oke kita akan mulai dialog dari Pak Menteri terlebih dahulu Pak Menteri apa sebetulnya pertimbangan pemerintah untuk memiliki wacana merevisi PP no. 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi ini Jadi pertama dulu ini kan hasil dari rapat kerja Komisi 3 dengan Kementerian Hukum dan HAM ya kita berpikir bahwa di dalam melakukan remisi ini memang remisi adalah merupakan hak daripada setiap warga binahan itu menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tetapi dalam prakteknya kita ingin menata dan memperbaiki sistemnya dalam satu sistem peradilan pidana yang baik jadi seperti saya katakan saya mau meletakkan kamar-kamar dalam sistem peradilan pidana itu secara benar menurut ketentuan Perundang-Undangan saya yang barangkali dikritik pada saat wacana ini digulirkan revisi PP 99 langsung dikatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM menjadi apa ya cenderung membuat obrol remisi saya kira itu tudingan yang tidak berdasar itu belum-belum itu sudah suuzon jadi begini dalam sistem peradilan pidana terpadu masing-masing lembaga mempunyai kewenangan tersendiri-sendiri polisi mempunyai kewenangan menyidik kalau sedaya selesai penyidikan dia meningkatkannya mengirimkannya ke jaksaan kalau sudah P21 jaksa jaksa menuntut kemudian KPK dalam tindak pidana tipikor bisa menyidik bisa menuntut pengadilan mengadili dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Lapas di sini membina warga pembinaan jadi tidak dia ini dalam proses pembinaannya di sini nah yang sering dikacaukan adalah seolah-olah kalau kewenangan rekomendasi dari KPK itu kita tarik atau dari kejaksaan itu kita tarik misalnya itu seolah-olah nanti akan apa Kementerian Hukum dan HAM itu akan membuat obrol remisi bukan demikian saya sudah katakan bahwa tetap ada pembedaan ya tetap ada pembedaan bahwa untuk extraordinary crimes mari kita sepakati pembedaannya seperti apa syarat pemberian remisinya seperti apa syarat pemberian dalam pembedaan yang bersyaratnya seperti apa ya Pak Menteri bukankah dalam PP nomor 99 di pasal 34A juga sudah mengatur pemberian remisi dengan sejumlah persyaratan apakah menurut Anda persyaratan-persyaratan ini kemudian tidak mencukupi atau seperti apa jadi begini persoalannya menjadi begini jadi untuk pemberian remisi itu dikaitkan misalnya rekomendasi dari KPK karena tidak whistleblower karena tidak justice kolaborator juga kepada kejaksaan kan ini ini persoalan ya padahal di dalam undang-undang KPK di dalam undang-undang kepolisian ataupun kejaksaan tidak ada kewenangan mengenai hak menentukan remisi rekomendasi menentukan remisi ada pada KPK ada pada kejaksaan ya kalau misalnya kewenangan KPK adalah kalau misalnya seorang terdakwa terdakwa korupsi mengatakan dia tidak justice kolaborator dia tidak whistleblower maka pada saat penuntutan jaksa KPK bisa menuntut seberat-beratnya yang mereka mau ya kalau misalnya orang ini dikatakan dalam keadaan normal hukumannya adalah 7 tahun karena dia tidak kooperatif maka tuntunlah 12 tahun setelah itu nantikan pengadilan mendengar pengadilan mendengar pembelian terdakwa pengadilan mendengar tuntutan jaksa KPK dan kemudian pengadilan menjatuhkan putusan seorang hakim pastilah faham bahwa kalau dia menjatuhkan hukuman bagi seorang narapidana menurut undang-undang nomor 12 dia punya hak remisi maka tentu hakim sebelum memutuskan hukuman dia pasti hitung kalau saya dengan wacana ini kemudian banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana kemudian komitmen pemerintah sendiri dalam memberantas korupsi apa hubungannya apa hubungannya apa hubungannya kalau kita tetap menguncinya ini kan hanya orang-orang yang gak paham gitu ya apa hubungannya karena disini nanti disini kita tentukan jadi misalnya hakim sudah memutuskan 10 tahun hakim pasti tahu oh dalam kondisi ini dia pasti dapat 3 tahun keluar berkular baik tetapi di kementerian hukum dan hakim mari kita sepakati kalau dalam keadaan normal untuk tidak pidana biasa seorang narapidana misalnya sudah berhak mengajukan remisi 6 bulan melewati pidana mari kita sepakati kita katakan untuk narapidana korupsi untuk narapidana teroris untuk narapidana narkoba berat kita katakan kalau tidak 1,5 tahun menjalani hukuman atau sepertiga menjalani hukuman tidak berhak remisi kan berat itu kemudian kemudian remisinya berapa kalau misalnya tindak pidana biasa untuk yang remisi khusus katakan 1 bulan misalnya mari kita putuskan bersama mungkin dia hanya 3 minggu atau berapa mari kita putuskan jadi persoalan kita adalah saya hendak meletakkan sistem ini sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu sistemnya itu karena tugas saya disini bukan menghukum membina menghukum itu ada pada pengadilan menuntut itu ada pada jaksa jaksa KPK jadi kalau misalnya di pengadilan seorang terdakwa korupsi tidak kooperatif tidak whistleblower ya disitu dihukum seberat-beratnya baik Pak Menteri baik kita tanyakan tanggapan kepada bapak-bapak yang ada di studio berita 1 kita mungkin ke Mas Alvan terlebih dahulu silahkan ya bahwa pada prinsipnya betul bahwa ini intercredit criminal justice system ya bahwa disitu ada namanya kepolisian kejaksaan pengadilan dan terakhir nanti itu ada pemasarakatan nah tadi sebagian menekatakan Pak Menteri bahwa polisi itu melakukan penyidikan penyidikan kemudian jaksa itu melakukan penutupan hakim memutus kan gitu ya nah di lapas itu dulu kan konsepnya kan pemenjaraan ya kalau sekarang kan kepada pembinaan ini berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun apa 2000 2019 ya nah dari situ ini kan ada konsepsi dari Saharjo yang pada intinya bagaimana orang itu menjalankan pemenjaraan seperti itu nah dari situ makanya nanti ada semacam reward ya bahwa kalau misalnya dia menjalankan itu secara baik makanya dia akan mendapatkan hak lain sebab itu makanya dalam undang-undang pemasarakatan itu dikatakan sebagai hak dia dan dia bukanlah satu hak adzim manusia karena dia bukanlah satu hak yang hadir pada saat dia itu dilahirkan seperti contohnya hak hidup nah jadi di situ bagaimana mendapatkan remisi nah itu nah ini ada syarat-syaratnya juga kan kalau misalnya berdasarkan PP26 kemudian sebelum dari PP99 itu kan masih berstandar kepada kelakuan baik ya terutama dalam peraturan menteri nomor 174 itu nah ini sebenarnya agak sulit untuk mengukurnya sebenarnya bagi orang yang sudah berkelakuan baik itu seperti apa gitu kan dan nanti itu akan bisa diajukan atau dimintakan pendapatnya oleh para hukum dan nanti diputuskan oleh menteri kan gitu nah sekarang kalau semisalnya yang berkembang itu sebenarnya saya becat beberapa media mengatakan bahwa sebenarnya remisi ini tidak diberikan kepada terorisme dan akrobat tetapi khusus pada tidak kepada korupsi nah ini jadi suatu pertanyaan juga gitu kan apakah memang ini mencerminkan bahwa ini ada prinsip apa persamaan ya karena kalau semisalnya terorisme apa korupsi diberikan tapi kalau semisalnya terorisme dan anak komunitas enggak artinya kan diskriminatif gitu ya kan nah itu juga tidak boleh juga oke mungkin kita langsung tanyakan saja kepada Pak Menteri bagaimana mengenai apakah maksudnya disini kepada seluruhan atau tertentu atau gimana karena ini ada beberapa media yang bilang bahwa ini khusus pada kursinya juga Pak Menteri sebetulnya untuk mengklarifikasi mengenai remisi ataupun revisi pemberian remisi ini apakah memang untuk koruptor atau ini untuk semua narapidana dengan kasus apapun termasuk terorisme dan juga narkotika ya semua punya hak apakah dia teroris apakah dia koruptor apakah dia narapidana biasa apa dia pemerkosa pembunuh undang-undang menjamin itu yang mau kita bedakan karena korupsi terorisme narkoba bandar narkoba itu adalah extraordinary crimes maka ada 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 variable pemberatan ya yang kita sepakati bersama jadi jadi bukan kalau mau menghukum seseorang misalnya tidak tidak boleh memperoleh ini ya hak remisi itu bertentangan dengan undang-undang nomor 12 tahun 95 baik kalau kita mau menghukum seberat-beratnya seorang narapidana koruptor hukumlah di pengadilan jangan hukum dia dilapas karena tugas lapas itu bukan membina mau kita hukum 25 tahun jadi begini jangan soal soal sesudah kita letakkan dibina hukuman yang ringan dikasih yang sebelumnya tuntutan yang ringan dikasih sebelumnya sekarang seolah-olah kita yang salah disini jangan gitu dong karena tugas saya bukan tugas kita disini adalah membina tadi dikatakan ada reward kalau orang itu sudah berbuat baik tidak ada reward tidak ini berarti seorang itu tidak ada gunanya dia berbuat baik di lapas tidak ada gunanya dia sembahyang 5 kali tidak ada gunanya dia ngaji tidak ada gunanya dia membantu orang baik Pak Menteri dan juga Bapak-Bapak disini kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu selamat menikmati